Jangan lelayah melayani Tuhan Nah saudara Yesaya 40 ayat 28-31 berkata demikian Dan teruna-teruna jatuh tersandung Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan Mendapat kekuatan baru Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya Mereka berlari dan tidak menjadi lesu Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah Demikianlah firman Tuhan Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan Dan merenungkan firman itu di dalam kehidupan kita Saudara ketika mengakhiri sebuah periode pelayanan Biasanya selalu ada respon yang menarik Beberapa merasa kapok dengan apa yang ia lakukan dalam periode pelayanan itu Alasannya pun kadang beragam Dari mulai tidak sejalan Sampai pada merasa lelah dengan yang namanya pelayanan Beberapa merasa gembira Karena pelayanannya sudah berakhir dan berkata Nah sekarang aku bebas Silahkan yang meneruskan rasakan apa rasanya melayani Sambil menyinyil saudara Nah saudara fenomena kapok melayani Kerap terjadi dalam pelayanan Saudara apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Tentu saudara karena melayani itu memang tidak mudah Melayani membutuhkan persembahan diri Persembahan waktu Dan tidak jarang juga materi Ada yang berkata Bukannya untung Tapi buntung Ya namanya juga pelayanan Saudara pelayanan memang selalu berhubungan dengan memberi Dan tak berharap kembali Seperti lagu kasih ibu kepada beta Jangankan kembali saudara Ada yang berterima kasih saja sudah syukur Sebab yang terjadi Biasanya lebih banyak kritik daripada pujian Dan melayani memang tidak mudah Sejak awal kita tahu Ketika kita melayani akan selalu berada dalam situasi yang paradoks Lalu mengapa kita menjadi lelah dan kapok dengan hal-hal tersebut? Bukankah melayani adalah untuk Tuhan Saudara dalam kolose 3 ayat 23 Dua dapat mengatakan Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan senap hatimu Seperti untuk Tuhan Sebab dari Tuhan lah saudara Kita akan menerima bagian yang ditentukan Untuk kita sebagai upah Kristus adalah Tuhan Dan kita semua hamba-hambanya Oleh sebab itu saudara Pelayanan memang bukan perkara mudah Dan pelayanan seringkali membawa kita Pada situasi yang tidak menyenangkan Melelahkan Merepotkan Dan juga kerap kali disalah artikan Ya Karena memang seperti itu tantangannya Kita tampaknya perlu memahami saudara paradoks Dari pelayanan Bahwa sebenarnya kita tidak punya kemampuan Dan kualitas dalam pelayanan Tapi toh Tuhan memanggil juga Maka di tengah segala kekurangan kita Kita perlu menyadari Dan merespon panggilan pelayanan itu Dengan rendah hati Dan memberi diri kita untuk terus mau belajar Dan diajar oleh Tuhan Dari sebuah situasi yang Kerap kali tidak ideal saudara Untuk apa? Untuk melihat Bagaimana cara Tuhan menolong kita Di tengah pelayanan yang kita lakukan Nah saudara dalam proses belajar itu Dan dari pengalaman melayani Yang tidak mudah itu Kita seharusnya semakin dimampukan Untuk melihat Bagaimana Tuhan menolong Mengajar kita Untuk semakin mampu Melayani dia Nah saudara bagian Yesaya 40 ayat 28 sampai 31 Menceritakan tentang Nabi Yesaya Yang menegur umat Allah yang diduga Pada saat itu masih menjadi tawanan di Babel Yesaya menegur atas ketidakpercayaan Dan keyakinan mereka terhadap Allah Atas patah semangat mereka Serta tawar hati mereka Di bawah penderitaan mereka saat itu Nah cara yang dipakai oleh Yesaya Dalam menegur adalah dengan bersoal jawab Dengan umat Yang menjadi penyebab mereka ditegur Adalah banyaknya perkataan-perkataan Keluhan-keluhan Hal-hal yang buruk Mengenai Allah Perkataan buruk yang mereka sampaikan adalah Perkataan putus asa Atas keadaan, tantangan Yang sedang mereka hadapi Di tengah pembuangan Nah dalam situasi itulah Yesaya mengingatkan tentang Tidak tahukah kau Dan tidakkah kau dengar Tuhan ialah Allah kekal Yang menciptakan langit dan bumi Dari ujung ke ujung Ia tidak menjadi lelah Dan tidak menjadi lesu Tidak terduga pengertiannya Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah Dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya Orang-orang muda menjadi letih dan lesu Dan terlalu jatuh tersanjung Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan Mendapat kekuatan baru Mereka seumpah mawaraja wali Yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya Mereka berlari dan tidak menjadi lesu Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah Nah saudara Yesaya mengingatkan Tuhan sendiri tidak pernah lelah Tuhan sendiri tidak lesu dalam berkarya Sampai saat ini Allah berkarya Dan dalam karyanya itu Allah melibatkan manusia Untuk ikut serta di dalamnya Ya memang saudara kita mungkin lelah Dan seringkali tersandung dalam perjalanan pelayanan kita Tetapi sekali lagi Yesaya mengingatkan Supaya kita tetap menjalankan Pelayanan kita Dengan terus menanti-nantikan Tuhan Untuk mendapat kekuatan baru Kita hari ini memasuki Minggu Advent Saudara Kita juga menanti-nantikan Tuhan Yang akan datang kembali Dan biarlah dalam penantian itu Kita terus melayani Dalam penantian itu Kita mendapatkan kekuatan baru Kita belajar terus untuk menjadi Seperti Raja Wali yang naik terbang Dengan kekuatan sayapnya Kita Akan berlari dalam tugas pelayanan kita Dan tidak menjadi lesu Kita berjalan Dan tidak menjadi lelah Jadi saudara hari ini Firman Tuhan mengingatkan kita Jangan lelah ya Melayani Tuhan Tuhan juga tidak lelah Mengasihi kita Bahkan dalam situasi Pergumulan berat sekalipun yang kita hadapi Dia tetap hadir Dia tetap penolong Mari kita belajar Untuk melihat cara Tuhan Menolong kita Untuk melayani Di situasi apapun yang kita hadapi Tuhan memberkati kita Amin